Pemirsa narapidana kasus korupsi yang juga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tangerang, Banten pada selasa 6 September 2022. Selanjutnya Atut akan menjalani pembinaan melalui Balai Pemasyarakatan Serang dan menjalani wajib lapor setiap bulan setelah memasah percobaan hingga 2026. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia telah mengakhiri masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak Wanita kelas 2A Tangerang, Banten. Atut yang terjerat kasus korupsi itu dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan 8 bulan remisi dari jumlah total hukuman selama 9 tahun penjara. Kadif Paskan Wilkemen Kumham Banten, Mas Juno mengatakan selanjutnya Atut akan menjalani pembinaan melalui Balai Pemasyarakatan Serang dengan wajib lapor setiap bulan selama masa percobaan yakni hingga 2026 mendata.